Selain melakukan pencegahan, kesiapan tenaga medis dan ruang isolasi khusus pasien suspek corona juga sangat diperlukan. Waktu itu pada Senin Siang, Wakil Bupati Sarulangun Hilalatil Badri meninjau langsung rumah sakit umum Sarulangun terkait kesiapan ruang penanganan pasien suspek corona agar penanganan dapat dengan cepat diatasi dan terdeteksi. Dari hasil peninjauan, Wakil Bupati Sarulangun Hilalatil Badri mengatakan, saat ini semua peralatan untuk pasien yang terpapar virus corona sudah siap dan sesuai standar. Mulai dari ruang isolasi lebih kurang 10, hingga peralatan medis lainnya bahkan untuk peralatan pengamanan para petugas medis juga sudah siap. Dirinya berharap wabah virus corona tidak sampai masuk ke Kabupaten Sarulangun. Selain itu, Wakil Bupati meminta agar warga yang pulang dari luar daerah, terutama daerah-daerah yang sudah terjangkit, agar segera mengecek kesehatannya di rumah sakit. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus corona yang bisa saja terjadi. Karena jika ada satu anggota keluarga terserang, maka besar kemungkinan satu keluarga tersebut akan terkena dan berlanjut kepada para tetangga sekitar. Berarti apa? Kita takut terjadi ketika dia satu orang terjangkit, nanti akan satu rumahnya itu akan kena semua, kemudian dia berjalan lagi ke tempat lain, nah ini akan sulit terbendung. Nah, maka dari itu bimbauan kita, ya, pertama dari kepala desa, camat, dan kesadaran dari pihak yang bersangkutan ketika dia pulang agar segera untuk dapat memeriksakan diri atau kesehatan dia kepada rumah sakit kita ini. Untuk persiapan stop-stop.